Intro Keberadaan Ida Dayak, wanita yang viral dapat julukan sakti, sempat dicari-cari warganet karena tak muncul di media sosialnya. Diketahui, ia sampai lima hari tak ada kabar di tengah viral. Rupanya ia tak melayani orang-orang seperti biasa karena diundang ke rumah anak bungsu mendiang Presiden Soekarno, yakni guru Soekarno Putra. Dilansir dari Tribun Jakarta, Ida Dayak diundang oleh guru untuk berkunjung ke rumahnya, sehingga selama beberapa hari dirinya tak melayani untuk mengembati orang-orang di pasar seperti biasa. Sontak momen mengunjungi rumah adik Presiden Megawati itu pun diabadikan oleh tim Ida Dayak. Terlihat Ida Dayak sempat berdiri mematung beberapa menit di samping pohon besar. Ida Dayak lantas masuk ke dalam rumah guru dan melakukan pengobatan. Sambil berceloteh, Ida Dayak terlihat memijat seorang veteran yang sudah lansia di depan figura foto Presiden Soekarno dan juga Fatmawati, dirinya terlihat berniat menyembuhkan sosok veteran tersebut. Sementara Ida Dayak mengobati pasien, timnya sempat merekam keadaan rumah guru Soekarno Putra. Sebagai informasi, tak hanya diundang oleh guru, Ida Dayak juga menghabiskan waktunya untuk berlibur. Biarpun sedang liburan, wanita berusia 51 tahun asal Kalimantan Timur itu masih suka rela mengobati pasien.